sekitar pukul 3 sore. Gunung ini mengeluarkan guguran awan panas ke arah Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lontaran abu vulkanik mengarah ke barat daya di ketinggian 24.000 kaki dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Tim Liputan, Metro TV. Minggu siang tadi jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi mengikuti proses evakuasi di wilayah paling terdampak letusan Semeru yakni di Curah Kobokan di Kecamatan Candiporo di Kecamatan Lumajang, Jawa Timur. Lantas bagaimana informasi terkini terkait proses evakuasi di Kampung Renteng? Sudah bergabung bersama kami Mahmud Fauzi. Mahmud jadi bagaimana atau sejauh mana proses evakuasi yang tadi juga Anda ikuti di Curah Kobokan. Betulkah petugas berhasil menemukan para korban yang sebelumnya dilaporkan hilang di dusun tersebut? Baik Wahyu, saat ini seluruh proses evakuasi telah selesai. Seluruh tim gabungan yang terdiri dari BPPD, Basarnak, TNI, dan Polri sudah ditarik ke pusko utama. Dari hasil pencarian hari ini, diketahui ada 13 korban meninggal dunia serta 102 korban luka-luka. Seluruh korban meninggal dunia saat ini sudah dibawa ke RSUD Lumajang dan RSUD Bayangkara. Dari ke-13 korban meninggal, 8 orang di antaranya ditemukan di dusun Curah Kobokan, sementara 1 orang ditemukan Kampung Renteng. Nah, dari hasil seliputan yang kita lakukan selama hari ini, ada 3 desa terdampak paling parah akibat letusan Gunung Semeru kali ini. Yang pertama yaitu dusun Curah Kobokan yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, kemudian Kampung Renteng yang terletak di Kecamatan Candipurno, serta dusun Kajar Kuning yang terletak di Kecamatan Pronojiwo. Nah, Wayu, untuk di Kampung Renteng sendiri ada sekitar 25 rumah yang terendam pasir panas Gunung Semeru, sementara ada 7 korban yang diduga masih hilang. Sedangkan di Curah Kobokan dan di Kampung Kajar Kuning ada ratusan rumah yang rusak. Nah, kerusakan terparah terjadi di dusun Curah Kobokan. Dari ratusan rumah yang berada di dusun Curah Kobokan, hampir semuanya rusak parah, bahkan beberapa di antara, beberapa di antaranya rumah-rumah warga yang berada di sekitar aliran lahar dingin Gunung Semeru rata dengan tanah. Saya sempat tadi mengobrol dengan koordinator BPPD Lumajang, dari 8 korban meninggal dunia yang ditemukan di dusun Curah Kobokan, mayoritas adalah warga yang tertimbun di rumah mereka. Sementara beberapa di antaranya adalah warga yang menonton saat terjadinya erupsi Gunung Semeru. Proses evakuasi sendiri, Wayu, sebenarnya dilakukan sejak pagi hari, sejak pukul 6 pagi hari, hingga pukul 9.30. Baru pukul 9.30, tim Sargabungan sudah berhasil menemukan 8 korban jiwa di dusun Curah Kobokan. Namun, disayangkan, sekitar pukul 9.30 terjadi guguran awan panas dari puncak Gunung Semeru. Nah, karena guguran ini terbilang cukup besar, seluruh tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BBBD, langsung ditarik menuju kosko utama. Nah, saya tadi sempat bertanya kepada tim evakuasi, kenapa masih jam 10 pagi proses pencarian sudah dihentikan? Nah, mereka menyatakan bahwa guguran awan panas yang berada di puncak Gunung Semeru diinformasikan cukup besar dan akan membahayakan tim evakuasi apabila evakuasi terus dilakukan. Karena evakuasi tadi yang sempat menemukan maju korban itu tepat berada di atas aliran lahar panas Gunung Semeru. Jadi, ketika di atas ada longsor susulan, ada awan penas susulan, dikhawatirkan keselamatan tim evakuasi akan berbahaya. Oleh sebab itu, seluruh tim evakuasi ditarik, bahkan tidak hanya seluruh tim evakuasi. Warga yang saat itu berjumlah ratusan orang di dusun Curakobokan juga langsung dievakuasi keluar desa Curakobokan menuju desa tetangga yang lebih aman. Hal ini dikarenakan guguran awan panas yang terjadi di puncak Gunung Semeru cukup besar. Demikian, Oyu. Bagaimana kemudian kondisinya sekarang di tempat yang Anda ceritakan tadi? Kalau kami lihat dari video-video yang beredar, masih banyak warga yang mendatangi lokasi. Tentu saja karena ingin mengetahui kondisi tempat tinggal mereka. Apakah sekarang sudah aman? Sudah bisa dibawa turun semua warga kembali ke tempat-tempat pengungsian? Mahmud? Warga memenuhi lokasi bencana itu mulai dari pukul 5 pagi hingga 9 pagi. Jadi, tadi pagi memang warga yang terdampak bergondong-gondong kembali ke rumah mereka untuk mengambil harta benda mereka, untuk mengambil hewatan mereka. Dan ini diizinkan oleh petugas gabungan yang berjaga. Namun, ketika pukul 9.30 terjadi erupsi susulan, terjadi letusan lahar panas dari puncak gunung Sumeru, seluruh warga dan lima evakuasi ditarik, tanpa tersekecuali. Saya bahkan ikut rombongan terakhir yang meninggalkan desa Curakobokan. Saya bisa melihat bahwa saya adalah kendaraan terakhir yang berada di desa di dusun Curakobokan. Bisa dipastikan semenjak pukul 10.00 seluruh warga sudah dievakuasi menuju desa tetangga yang lebih aman. Demikian, Mbak Yu. Mahmud, sebenarnya desa Curakobokan ini seberapa jauh, berapa jauh, berapa kilometer dari puncak gunung Sumeru? Desa Curakobokan adalah desa terdekat dengan puncak Sumeru, Wayu. Saat ini, desa Curakobokan desa terparah yang terdampak guguran awan panas gunung Sumeru. Jaraknya sendiri dari puncak kawah sekitar 12 km. Sekitar 12 km. Namun, guguran awan panas kemarin hingga 15 atau 16 km. Jadi, perumahan warga, rumah-rumah warga yang berada di aliran lar dingin sepanjang jalur Curakobokan semuanya hampir dipastikan rata dengan pasir panas, Wayu. Bagaimana dengan desa-desa dan kawasan lainnya? Apakah masih ada kawasan yang terisolir? Untuk desa-desa yang berhasil saya kunjungi, desa terparah memang di desa renteng, di daerah desa Curakobokan sama di desa Jalar Kuning. Saya belum sempat mencoba untuk mengakses ke desa-desa lainnya karena ada jumbatan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang yang terputus sehingga kita tidak bisa mengakses ke desa-desa lain yang di luar jalan kita. Namun untuk desa terdekat dengan Gunung Sumeru yang di sisi Lumajang adalah desa Curakobokan saya pastikan tidak ada desa lain yang lebih parah dampaknya dibandingkan desa Curakobokan. Wayu. Mahmud, kalau tadi warga diperbolehkan untuk kembali sejenak ke tempat tinggal mereka untuk mencari mungkin keluarga yang dilaporkan masih hilang atau mungkin untuk mengambil barang-barang berharga mereka bagaimana dengan besok? Karena mengingat dari PVMBG sendiri juga tidak bisa memastikan bagaimana kondisi gunung aktivitas Gunung Sumeru bahkan di prediksi juga masih terjadi erupsi susulan begitu. Apakah akan kembali diperbolehkan lagi atau bagaimana? Benar sekali, Wayu. Tadi pagi memang pos pantau pos pantau Gunung Sumeru yang berada di Gunung Saur mencatat tidak ada gerakan fluktuatif dari Gunung Sumeru sehingga warga dan aparat gabungan diizinkan untuk masuk dan evakuasi. Warga pun tadi yang kembali ke rumah berjumlah ratusan. Mereka ada yang mengambil barang, ada yang mengambil hewan ternak atau ada yang sekedar melihat rumah-rumah mereka. Namun semenjak pukul 10.00 hingga saat ini masih terjadi fluktuatif di Gunung Sumeru. Saya baru saja dari pos pantau Gunung Saur letusan-letusan kecil guguran-guguran afwan panas masih terjadi di puncak Gunung Sumeru dan ini bisa dilihat di seismograf karena hampir 30 kali terjadi guguran awan panas dari puncak Gunung Sumeru. Demikan Wayu. Baik, Mahmud Fazi melaporkan langsung dari Lumajang Jawa Timur. Mahmud, kami masih akan terus memantau kondisi terkini dari sana. Kami akan hubungi Anda kembali sesaat lagi nanti. Baik, Pemirsa kita jeda terlebih dahulu Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.